Intro Umroh tenang tanpa hutang itu seperti apa sih mbak boleh dijelaskan gak buat temen-temennya? Sebenernya gini, kalau untuk umroh tenang tanpa hutang itu kayak basicnya kita aja gitu ya. Kalau misalkan kita mau berpergian kemana aja, apalagi untuk sekarang generasi milenial nanti aja deh kalau umroh toh umur kita masih panjang ya kan. Padahal kita gak tau cin, habis dari sini kita gak ada yang tau. Kan gini sekarang ini sangat banyak sekali pendanaan untuk biaya umroh gitu ya. Ini kita dari sisi bareksa memang mengajarkan, mengedukasi apabila kita untuk umroh gitu ya, untuk memiliki sesuatu alangkah baiknya itu lebih afdol kalau kita perginya tanpa hutang. Caranya gimana sih? Nah kita mencoba alternatif baru, inovasi dari bareksa dengan bareksa umroh itu reksadana sariah. Pasti jadi pertanyaan besar, ini halal apa? Enggak gitu ya untuk reksadana sariah. Reksadana sariah ini gak usah khawatir, kita sebagai umat muslim itu sudah mendapat fatwa MOI halal. Masya Allah untuk reksadana sariah, jadi memang dari sisi akadnya itu sudah sesuai dengan sariah Islam. Dengan kita misalkan mengikuti pendanaan yang ada gitu ya, masa iya sih kita mau ibadah, kita ngutang. Kan lebih bagus kalau misalkan kita berangkat umroh dengan menabung dulu sesuai dengan yang tadi nih. Dengan menabung melalui reksadana, imbel hasilnya itu bisa dipakai untuk nanti uang saku di sana gitu ya. Dibandingkan dengan kita menabung di bank, itu dipotong biaya administrasi, itu per bulan kan lumayan ya. Terus kalau misalkan disimpan, oh saya bisa nyicil kok di travel, sekarang travel-travel yang kemarin gitu ya, yang besar sekali kasusnya. Nah kenapa? Karena tidak memiliki izin untuk penampungan dana. Nah kalau di reksadana, walaupun di reksadana kan ini reksadana bareksa umroh ya gitu ya. Nah di bareksa umroh uangnya itu tidak disimpan di bareksa. Nah uangnya sendiri yang dibelikan produknya itu, itu dijaminkan namanya ada bank custody. Bank custody. Kastody. Iya jadi bank custody ini yang mengawasi aset dari nasabah. Jadi uangnya sama sekali tidak ada di bareksa. Kenapa bareksa aman? Bareksa itu sudah memiliki lisen dari OJK. Karena kalau misalkan tidak memiliki lisen itu harus hati-hati kita. Apalagi sekarang kan investasi bodong banyak sekali. Terus umroh-umroh yang murah meriah ternyata gak berangkat itu luar biasa menjamur. Itu beberapa kali sudah ada cerita sih Pak kayak gitu di sekeliling saya. Jadi kalau misalkan ternyata sudah menabung, oh saya ngambil paket yang dua tahun. Ternyata pas tahun keduanya itu saya ada perlu yang lain. Betul ada kebutuhan yang lain. Tiba-tiba orang tua saya ada perlu apa gitu ya. Itu sangat fleksibel bisa dipakai. Saya sendiri ya maksudnya baru tahu juga produk knowledge-nya kayak wow sekarang kita tuh bisa ya umroh dan bisa nabung dengan bisa kayak investasi juga gitu ya. Paket mana aja nanti akan dapat potongan diskon 500 ribu. Yang menjadi visi misi untuk bareksa umroh sendiri kita membantu how to generasi milenial ini mulai sadar untuk berinvestasi yang cerdas. Oke tepuk tangan dong untuk bareksa umroh. Saya mau bertanya nih saya kan pernah ditawarkan ya untuk tabungan umroh ya tapi bentuknya ini tabungan umroh, tabungan dari bank biasa. Dan bedanya apa tabungan ini sama reksadana itu bedanya apa? Jelaskan tadi sudah perbedaan menabung umroh itu kan di reksadana itu tidak kena pajak. Ya kan pertama tidak kena pajak sesuai dengan aturan pemerintah ya untuk reksadana masih belum kena pajak plus tidak kena biaya administrasi bank. Di akhir jangan khawatir memperoleh estimasi keuntungan atau imbal hasil sekitar 5-6 per tahun itu sudah jelas gitu ya perbedaannya. Yang pertama aku tadi kan dikasih tau kalau misalkan di bareksa umroh ini fleksibel. Kalau 2 tahun diambil setahun bisa. Tapi yang pertama pertanyaan aku adalah apakah ada penalti? Beralih ke bareksa ya biar gak kena penalti. Gak ada penalti di bareksa. Penalti apa penalti sih berhubung saya orang Sunda ya jadi suka kebalik F sama P gitu ya. Itu gak kena gak ada kita gak ada penaltian jadi fleksibel tabungan umroh itu memang nanti ada ketentuan tambahan. Ada ketentuan tambahan yang memang oh iya dilihatkan pada saat isi database gitu ya. Usianya di bawah 17 tahun gitu atau usia sebelum memiliki KTP. Itu nanti akan ada data tambahan yang harus dikirimkan. Itu khusus untuk tabungan reksa dana umroh. Nah satu lagi kalau misalkan kenapa sih gak haji Sunda. Kita bakalan ada namanya bareksa umroh dan haji. Wah luar biasa tepuk tangan dong untuk bareksa umroh dan haji pastinya. Dan maksimal untuk peserta itu bisa sampai 5 orang gitu ya. Sekali pendaftaran maksudnya. Jadi satu keluarga bisa berangkat bareng-bareng. Masya Allah luar biasa. Terima kasih telah menonton!